Intro Kembali di Net Jawa Tengah Sosok menginspirasi datang dari Semarang, Jawa Tengah Memiliki keterbatasan fisik, tidak membatasi Prisky Lasmi Juli Untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada sesama Berbekal semangat serta dedikasinya terhadap pendidikan Ia menampung anak jalanan dan para penyandang cacat yang ditelantarkan Rumah bersaja ini menjadi naungan bagi puluhan orang kurang beruntung Mulai dari anak jalanan, penyandang cacat hingga penderita gangguan jiwa Mereka ditelantarkan oleh kerabatnya Prisky Lasmi Juli membantu mereka untuk terus melangkah Prisky Lasmi buta sejak lahir Namun keterbatasan yang dimiliki tak membuatnya urung membantu sesama Mungkin lebih pada panggilan Saya terpanggil untuk mendirikan tempat seperti ini Apakah itu berhubungan dengan masa lalu saya Atau apakah itu berhubungan dengan yang lain-lain Saya juga kurang tahu Semua mereka yang mengalami Macam-macam kondisi Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat ini Selain menyediakan tempat tinggal dan makan Di sini Prisky Lasmi juga memberikan pendidikan Bersama beberapa orang pembimbing Materi pelajaran dibuat sesuai kebutuhan muridnya Kemampuan mereka berbeda Dari mulai cara menangkapnya Maupun cara meresponnya Untuk feedbacknya Jadi kalau ketika satu materi diberikan Mungkin goalnya atau sasarannya Belum bisa semuanya sama Dan juga cara penyampaiannya mereka Dan untuk evaluasinya Mereka itu yang rata-rata kesulitannya di situ Perempuan berusia 37 tahun ini Ingin mereka yang kurang beruntung ini Tidak patah semangat Saya hanya bilang sama mereka Jangan putus asa dengan apapun keadaanmu Keadaan mereka Karena tidak ada yang tidak berarti Atau tidak ada yang tidak berguna di sini Sekalipun kita belum melihat Mereka itu diciptakan untuk apa gitu kan Tapi satu hal kan Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah iseng Dalam menciptakan semua manusia Berdiri sejak tahun 2005 Pris Kila menamakan rumah penampungannya Di Jalan Cakrawala Utara Semarang Yayasan Sekolah Kehidupan Ia memang belum memiliki bangunan sendiri Namun sudah memiliki 25 orang pengasuh 15 untuk dewasa 10 untuk anak-anak Keuangan yayasan juga dikelolanya secara mandiri Safirul Hanif melaporkan untuk NET